Ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03 bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon Paslon 03 semata tetapi juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi. Masih menurut Kuasa Hukum Paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum, di dunia ini ada empat sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, Anglo-Saxon System, Eropa Kontinental System dan Customer Law System. Customer Law System ini yang terdapat di Afrika atau sebagian besar negara di Afrika kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Ketika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka tingkat komparasinya itu sangat rendah. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal tiga teori pembuktian yang menjadi Bowes-Hronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif betelok teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat aktori inkumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif betelok bewes teori, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat aktori inkumbit onus probante, aktore non probante, reus absolvitur. Bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut, ketika tidak bisa dibuktikan maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah konfiksion ragione, yaitu keseyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas. Yang ketiga, permintaan kuasa hukum paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. Eid kumpatit probesio, quidisit non quid negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Afirmanti non negati in kumpit probesio, artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan, bukan yang menyangkal. Reo negati, aktori in kumpit probesio, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Yang keempat, ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada termohon atau pihak terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme, ini pun bertentangan dengan asas negatifan langsung probanda, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin. Dengan demikian, dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.